2 kemenangan yang diraih Indonesia membuat Garuda Muda mengoleksi 6 poin dan memuncaki grup K. Sementara Turkmenistan hanya meraih 3 poin dan Taiwan tanpa poin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan hal ini menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Sebab tim Aswan Sintayong sukses mengukir sejarah. Kemenangan Indonesia atas Turkmenistan membuat Garuda Muda mengakhiri rekor buruk mereka. Sebab sejak tahun 2012 Indonesia belum pernah menang melawan Turkmenistan. Kendali demikian Erick memiliki sejumlah catatan kepada tim Nas U23. Seperti materi pemain yang masih membutuhkan banyak stok. Pencarian pemain ini harus dilakukan dari pengembangan pemain usia muda. Pengembangan pemain dari U14 menjadi projek jangka panjang PSSI. Ya tentu kita harus bangga, senang. Ini sejarah kita masuk kejuaraan HFC U23 di Qatar sejarahnya. Dan tadi disampaikan Bapak Presiden juga rambut Turkmenistan kayaknya dari 2012. Jadi memang itu saya bilang bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis. Nah ini juga ya kenapa saya berkali-kali jangan berkuas diri, jangan kemenangan ini jadi ekorri ya. Tetapi bagaimana kemenangan ini terus justru membangun dari grassroots. Dari 17, 20, 23. Dan kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk di senior juga. Nah ini yang saya rasa menjadi catatan tersendiri buat kami di PSSI untuk terus mempersiapkan pemain. Saya sudah sampaikan kita harus paling tidak punya stok 150 pemain untuk pemain senior, pemain 23, 20, ke 17. Dan tidak mudah. Tapi Alhamdulillah apapun catatan saya, saya rasa kita bersyukur. Tapi bulan April itu saya rasa tidak mudah kalau kita tidak mempersiapkan dengan benar-benar ini. Eric menambahkan dalam skuad pemain U23 ini banyak pemain yang bermain untuk timnas senior dan menjadi catatan tersendiri bagi PSSI. Eric menargetkan PSSI memiliki stok 150 pemain untuk timnas senior hingga U17. Kompetisi lokal untuk mencari bibit pemain tengah digalakkan. Selain itu, PSSI juga terbuka untuk pemain keturunan atau diaspora yang ingin membela timnas Indonesia. Setelah ini timnas Indonesia U23 akan berlagak di ASEAN Games Hangzhou yang berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Ajang ini hanya dijadikan pemanasan jelang piala Asia U23 2024. Selain itu, PSSI akan fokus untuk piala dunia U17 yang akan digelar 10 November hingga 2 Desember 2023. Heru Kristianto, Jogja TV